Filosofi terbaik dalam dunia pendidikan di seluruh dunia, dimanapun, itu justru datang dari Indonesia. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Kihajar Dewan Toro, Ingmadio Mangun Karso, Tuturi Handayani, Ingarso Sumtulodo. Kita harus menjadi teladan dan selalu berdampingan, karena mendidik itu bukan menggiring, tapi mengajak untuk seiring menuju satu tujuan. Dan guru justru adalah sumber cahaya yang membuat orang menerangi dan diterangi. Satu hal yang menarik dari seorang guru, meski matanya buta, dia tetap bisa menerangi. Dan dia seperti seorang buta yang berjalan di tengah gelap, sambil memegang obor. Mungkin orang akan menertawai dia. Apa gunanya buat orang buta memegang obor, tahu dia tidak bisa melihat. Seorang guru yang baik akan mengatakan satu hal. Dengan memegang obor, orang-orang lain pasti akan diterangi dan tidak tersesat. Jadi orang lain akan diuntungkan. Dan dengan memegang obor, orang-orang lain melihat saya dan tidak mungkin kemudian menabrak saya, karena dia melihat saya. Jadi ketika kita membawa obor, percayalah. Tidak cuma orang lain yang akan diterangi, tapi diri kita juga. Dan itulah guru.